Selamat malam, semoga sehat semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memplasing evap menggunakan thinner. Mengapa saya pakai thinner? Karena kulkas ini sering kumat, berkali-kali diservis oleh tukang sebelumnya. Dan setelah saya cek, ternyata kondensornya sudah diganti. Dan evapnya masih belum bersih dan mengakibatkan kebuntuan. Sempat saya isi freon satu kali. Lalu saya on-kan, saya hidupkan. Ternyata yang buntu itu kapiler. Kapiler kecil, tipe kecil. Secara logika, kapiler ini banyak kerak kotoran yang masih tersisa. Sehingga mengakibatkan kebuntuan. Dan untuk mengatasinya, kita mesti pakai thinner agar bisa bersih. Dengan cara dialiri thinner. Thinner ini sangat bagus untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat pada dinding-dinding evap. Di dalam evap, di dalam sirkulasi. Sangat menjarap, thinner-nya yang bagus, yang cepat kering. Untuk mempermudah pengerjaan kita. Oke, kita mulai penyambungan selang. Untuk botol dan pentilnya ini, alatnya ini sudah pernah saya praktekkan di video sebelumnya, video flushing. Kita pasang selangnya. Kita sedot pakai mesin lain. Bukan mesin bawaan. Bisa mesin vakum, atau bisa mesin kompresor. Yang saya pakai ini adalah kompresor bekas. Tapi masih bagus, masih akurat. Ini hisap, menghisap ini. Menyedot. Dan kita siapkan, thinner-nya. Thinner-nya masih bening, bersih. Kita isi 120 ml. Kita tancap stacker untuk kompresor ini. Untuk menyedot. Untuk thinner ini, kita pasang di... Kita masukkan melalui filter. 20 ml ya. Kita amati. Menyedot ini. Thinner ini tidak akan masuk ke unit kompresor bawaan. Karena satu arah. Ke arah evap. Melalui kapiler. Melalui filter dan kapiler. Biarkan thinner ini kesedot semua. Hingga memenuhi evap. Jika ini jalan terus. Maka logikanya. Kapiler akan bersih. Dari kotoran-kotorannya. Masuk ke evap. Dan nanti kita sedot ke botol. Ya, sementara belum ada tanda-tanda thinner keluar. Karena masih masuk sedikit, baru sedikit. Terima kasih. 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 Nanti hingga habis. Video ini tidak saya potong sebagai bukti bahwa cara ini saya jamin berhasil. Karena seperti biasa kita tukang servis, tukang solder, thinner adalah untuk membersihkan seperti kita praktekan pada mesin TV, kalau kita kuaskan bersihkan. Jadi, waktu thinner mengalir terus, ini sama dengan menggesek atau mengipis kerak-kerak yang melekat pada dinding-dinding otok. Juga yang menempel pada ujung kapiler juga di dalam kapiler. Kita masih sabar, tunggu dan tunggu, jangan terburu-buru. Yang penting kita dapatkan hasil maksimal. Agar tidak dapat komplain, kita harus bisa memastikan bahwa unit ini benar-benar bersih. 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 Untuk flashing itu banyak caranya, beragam cara. Ada yang langsung didorong. Dorong pakai L22 ada, pakai LPG ada. Tinggal bagaimana saja kita mempraktekannya, semuanya bagus. Setidaknya kita memahami apa yang kita hadapi. Kulkas masih bersih atau sudah kemasukan, bagaimana kita menyelesaikannya. Sambil menunggu, sambil bercerita, ini kotorannya sudah luar, sudah tampak. Warnanya juga sudah beda, tidak tinggi seperti ini. Sambil menunggu, sambil menunggu, sambil menunggu. Sambil menunggu, sambil menunggu. Sambil menunggu, sambil menunggu. Sambil menunggu, sambil menunggu. Seringkali pulgar, seringkali tersubat Terkadang majest nampak lagi Itu kalau saya amati Nah ini sudah hampis Kita lihat hasilnya Kotor ini Kayak karat Karat Kita biarkan dulu sejenak Biar mengetes dulu kotoran-kotorannya Ini nanti ganti didorong Didorong pakai mesin bawaannya Mesin kulkas ini sendiri Terima kasih Oke kita sudah saja kita lepas pendulnya Lalu kita lepas Ini karatan ini dalamnya Seperti ini kotorannya Makanya sering kumat sering buntu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita dorong dari mesin ini sendiri Kita hidupkan mesinnya Tancap stiker ya Dan untuk yang di filter Ini ditutup Agar bisa fokus ke evap Oke semoga bisa dimengerti Dipahami Yang penting bagaimana caranya saja Triknya saja Kita hanya berbagi Agar semuanya lancar Khususnya untuk para Teman-teman yang Yang mungkin ada yang belum mengerti Atau belum bisa Cara-caranya Semuanya mudah Tinggal bagaimana saja kita mempraktekannya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Dan saya sangat berterima kasih Sudah menonton video saya Terima kasih telah menonton Ya kita langsung Vakum Kita vakum pakai mesin lain Yang mesin tadi Kita nanti enggak pakai metal Langsung saja Dari pipa pengisian Langsung kita Sedot Anginnya Hingga minus 30 PSI Selesai kita isi 12 PSI Hasilnya saljunya sudah Rata Yang penting Bawah Karena Pembuatan Es batu Mulainya dari bawah Yang penting Epa bagian bawah Sudah Saljunya Sudah rata Semoga bermanfaat Dan semoga Lancar Semuanya Selamat Berkarya Terima kasih